Seorang juru masak sebuah hotel membuat miniatur Masjid Ceng Ho bergaya arsitektur Tiongkok dari coklat. Miniatur Masjid setinggi 1,5 meter ini dibuat sebagai lambang keberagaman di kota Surabaya. Miniatur ini juga menghabiskan sekitar 60 kilogram coklat. Miniatur Masjid Ceng Ho yang terbuat dari coklat menghiasi sebuah hotel berbintang di Jalan Raya Tunjungan Surabaya. Dalam proses pembuatannya, Wuywit Suryanto bersama asistennya menghabiskan kurang lebih 20 kilogram coklat putih dan 25 kilogram coklat. Masjid ini digarap selama sepekan dengan terlebih dulu membuat kerangkanya dari stereofoam. Miniatur Masjid ini dibuat secara detail hingga ke dalam ruangan, seperti pagar masjid berukir dan mimbar tempat imam sholat. Di puncak masjid juga ada tulisan Allah yang dibuat khusus dari coklat putih. Setiap hari, miniatur masjid ini harus diolesi coklat agar tidak cepat meleleh dan ditepatkan pada ruangan bersuhu tidak lebih dari 20 derajat Celcius. Masjid Ceng Ho dipilih karena dianggap sebagai simbol keragaman karena ada dua perpaduan unsur budaya. Setiap momen tertentu, seperti Ramadan dan Lebaran, kita memang ingin menambahkan sesuatu yang berbeda, dekorasi unik yang bisa menjadi daya tarik dari para tamu. Tahun ini kami menampilkan masjid yang berlampis coklat dan merupakan miniatur dari masjid lokal di Surabaya yang unik, yaitu Masjid Ceng Ho. Miniatur masjid dari coklat ini menarik perhatian tamu hotel. Kalau menurut saya, sebagai warga pengunjungi dari kota Surabaya, masjid dari coklat ini benar-benar keren ya. Dan itu sangat jarang ada di kota Surabaya. Karena basicly-nya, itu saya pikir itu hanya dekorasi saja. Ternyata memang setelah saya pegang tekstur dan juga memang aroma coklatnya itu benar-benar kerasa. Miniatur masjid Ceng Ho akan dipajang hingga Lebaran mendatang. Lukman Rozak, Surabaya. Terima kasih.